Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, nama saya Jovan Arisha Putra dengan NIM1910853030. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan skripsi saya berjudul Paran Game Genshin Impact sebagai instrumen diplomasi publik Tiongkok ke Jepang. Baik langsung saja pada latar belakang, Tiongkok dan Jepang merupakan negara yang memiliki hubungan fluktuatif. Namun sejak tahun 1972 hubungan kendaraan negara mulai membaik karena adanya interaksi ekonomi dan sosial budaya yang terus berkembang. Pada tahun ini sama pemerintah Jepang dan Tiongkok telah mengeluarkan joint communique di Peking pada tanggal 29 September. Dan pada tahun 1978, kedua negara menjepakati Treaty of Peace and Friendship yang menyetujui bahwa ini merupakan dasar hubungan perdamaian dan persahabatan antara kedua negara. Selanjutnya perkembangan online game Tiongkok, di mana Tiongkok mengingatkan perhatiannya dan mengubah kebijakan resmi terhadap online game yang berawal pada tahun 2007. Pada tahun ini sama, General Administration of Rights and Publications mengeluarkan regulasi bernama Notice Concerning the Protection of Minor's Physical and Mental Wellbeing and Implementation of Entire Addiction System on Online Games. Dan selanjutnya dikeluarkan juga regulasi bernama Entire Measures for Administration of Online Games, di mana ini mengatur tentang pengembangan produksi serta publikasi online game, pembelian lisensi game luar negeri, serta memberikan sertifikasi legal kepada setiap entitas business yang terlibat. Regulasi tersebut difenalisasi pada tahun 2017, di mana pemerintah Tiongkok tidak akan terlibat secara langsung dalam pengembangan industri game online. Selanjutnya, Enhance China's Cultural Self-Power oleh Xi Jinping, di mana ia mengatakan bahwa dalam upaya memperkuat budaya Tiongkok, diperlukan penyebaran budaya dan nilai-nilai Tiongkok modern. Xi Jinping juga mendekankan bahwa banyak hal yang harus dilakukan untuk mengembangkan dan menjelaskan ide-ide dari Tiongkok, serta memperluas platform publisitas ke luar negeri sehingga budaya Tiongkok dapat dikenal melalui komunikasi internasional dan diseminasi. Hal ini yang membuat Tiongkok aktif dalam aspek diplomasi publik seperti promosi media huburan, seperti film, program TV, online game yang bertujuan untuk mendapat akses yang lebih luas ke pasar internasional. Hal ini dilanjutkan oleh pemerintah Tiongkok pada Beijing International Game Conference, bahwa para pengembang game agar menciptakan game yang mengakar pada budaya dan nilai-nilai Tiongkok. Selanjutnya, Genshin Impact sebagai game produksi dari Tiongkok. Genshin Impact ini sendiri diproduksi oleh perusahaan Myoyo pada bulan September 2020. Game ini adalah game action role-playing open world yang dapat di mainkan secara gratis. Dan game ini juga telah sukses besar sejak awal rilisnya. Genshin Impact sendiri juga telah diumumkan oleh Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Republik Rakyat Tiongkok sebagai salah satu dalam daftar ekspor budaya dari tahun 2021 hingga 2022 di situs web resminya. Selanjutnya, yaitu rumusan masalah. Hubungan Tiongkok dan Jepang memiliki dinamika yang fluktuatif dan kedua negara juga memainkan peran kunci dalam menjaga stabilitas kawasan Asia. Hubungan antara kedua negara ini membaik yang ditandai dengan adanya interaksi ekonomi dan sosial budaya yang terus berkembang. Jepang dikenal dengan budaya popular anime, sementara Tiongkok memasukkan unsur budayanya dalam game Genshin Impact. Dalam game ini terdapat budaya Tiongkok seperti seni opera, disini karakter, dan referensi tempat yang digunakan dari dunia nyata Tiongkok. Di sini dapat kita lihat Tiongkok melakukan penyebaran budaya melalui game ini. Hal ini akhirnya menimbulkan pertanyaan baru atas tindakan Tiongkok, yakni bagaimana peran game Genshin Impact dalam diplomasi publik Tiongkok ke Jepang. Selanjutnya yaitu pertanyaan dan tujuan penelitian. Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, pertanyaan dalam penelitian ini adalah bagaimana peran game Genshin Impact dalam diplomasi publik Tiongkok ke Jepang. Selanjutnya tujuannya yaitu untuk menjelaskan dan menganalisis peran game Genshin Impact dalam diplomasi publik Tiongkok ke Jepang. Selanjutnya untuk manfaat penelitian secara akademis, penelitian ini dapat bermanfaat bagi pembaca pada umumnya. Penelitian ini juga bermanfaat bagi individu, terutama mahasiswa-mahasiswi hubungan internasional sebagai media untuk mengaplikasikan teori-teori yang telah didapatkan selama kuliah di program studi hubungan internasional. Serta penelitian ini dapat digunakan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan sebagai referensi tambahan serta manfaat dan menambah wawasan, terutama dalam studi hubungan internasional. Dalam melihat bagaimana peran Genshin Impact dalam diplomasi publik Tiongkok ke Jepang. Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pemerintah dan perusahaan ataupun sektor privat khususnya di Indonesia dalam menggunakan online game sebagai instrumen atau media penyebaran budaya. Selanjutnya, studi putusaka yang digunakan oleh Beliti yang pertama yaitu dari Ko Kuang Fan dan Ting Ting Feng yang berjudul Sustainable Development Strategy of Chinese Animation Industry. Dan yang kedua oleh Khadijah Isfarian Iqbal yang berjudul Budaya Popular Game Pokemon Go sebagai soft diplomasi Jepang. Selanjutnya itu dari Firman Budianto yang berjudul Anime Cool Japan dan Globalisasi Budaya Popular Jepang. Selanjutnya dari Piotr Nikala yang berjudul The Growth of the Gaming Industry in the Context of Creative Industries. Dan selanjutnya yang terakhir yaitu N.G.Y. Ming yang berjudul The Impact of Japanese Comics and Animation in Asia. Selanjutnya yaitu kerangka konseptual yaitu publik diplomasi oleh Jan Melisen. Menurut Melisen, diplomasi publik adalah upaya yang dilakukan untuk secara positif mempengaruhi individu atau organisasi di luar negara tersebut sehingga dapat mengubah persepsi individu tersebut terhadap negara tersebut. Dari definisi itu dapat kita simpulkan bahwa diplomasi publik memiliki peran sebagai sarana untuk memperkenalkan dan mempromosikan kepentingan nasional suatu negara melalui upaya pemahaman, penyampaian informasi, serta pengaruh terhadap masyarakat di luar negeri. Pada poin pertama yaitu propaganda, di mana dalam teori ini tidak ada keharusan dalam menggunakan propaganda dalam pelaksanaan diplomasi publik. Namun masyarakat umum melihat propaganda sebagai hal yang negatif karena propaganda adalah upaya untuk mempengaruhi pendapat individu melalui penyebaran ide dan nilai-nilai tertentu, guna mencapai tujuan tertentu. Propaganda sendiri dirancang setersengaja untuk menelayani propagandis yang pengasa politik baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga propaganda ini tidak akan digunakan dalam analisis oleh peneliti. Selanjutnya nation branding, di mana konsep kedua pada teori ini adalah nation branding, di mana sebuah negara melibatkan upaya yang jauh lebih besar dan terkoordinasi daripada diplomasi publik. Bagi sebagian orang, diplomasi publik diinisiasi oleh praktisi, sedangkan nation rebranding berkaitan dengan mobilitasi semua keukatan sebuah negara yang dapat berkontribusi pada promosi citra negaranya di luar negeri. Paradoksnya karena alasan yang sama, nation rebranding dan diplomasi publik sebenarnya memiliki hubungan yang erat. Hal ini menjelaskan mengapa kementerian luar negeri dari berbagai negara menunjukkan minat terhadap rebranding. Dan pada poin terakhir yaitu foreign cultural relations, di mana poin ini mengacu pada konsep yang lebih luas dalam hubungan internasional yang melibatkan interaksi budaya antar negara-negara. Dalam konteks ini, foreign cultural relations mencakup komunikasi, pertukaran, dan kolaborasi dalam berbagai bidang seperti seni, budaya populer, penelitian, jurnalistik, dan perdebatan nasional. Foreign cultural relations bertujuan untuk membangun hubungan saling pengertian dan kepercayaan antar negara-negara dan masyarakat asing melalui interaksi budaya yang berkelanjutan. Konsep ini menekanang pentingnya keterlibatan aktif dengan audiens asing, pemahaman bersama, dan pembangunan hubungan yang stabil dalam jangka panjang. Hal ini juga termasuk upaya untuk menenangkan hati dan pikiran orang-orang, serta membangun kepercayaan melalui dialog yang terbuka. Baik, untuk metode penelitian, untuk metodenya sendiri yaitu kualitatif dan jenis penelitian deskriptif analisis. Untuk batasan penelitian sendiri yaitu 2021 hingga penelitian berakhir. Untuk unit analisis yaitu Tiongkok, unit eksplanasi yaitu para Game Genshin Impact, dan untuk level analisisnya negara. Untuk teknik pengumpulan data, data primer, dan sekunder. Penelitian berbasis internet yang berbasis dari Game Genshin Impact, dan library research yang berbasis website berita resmi, jurnal EMEA, website pemerintah, dan dokumen pemerintah. Untuk teknik analisis data yaitu reduksi data, penyajian data, dan penerikan kesimpulan. Untuk sistematika penulisan sendiri, untuk yang pertama yaitu pendahuluan. Bab 2-nya dinambil kehubungan bilateral antara Tiongkok dan Jepang. Bab 3, perkembangan industri animasi dengan online Tiongkok. Bab 4-nya analisis peran Game Genshin Impact dalam penyebaran software Tiongkok ke Jepang. Dan bab 5-nya penutup. Selanjutnya yaitu bab 2, yaitu dinamika hubungan bilateral antara Tiongkok dan Jepang. Yang pertama yaitu sejarah hubungan Tiongkok dan Jepang, yaitu Pertumbuhan perdagangan yang cepat antara Jepang dan Republik Rakyat Tiongkok telah memperkuat hubungan sinai-jepanis, meskipun Jepang telah mengejar kebijakan equidistance dengan membangun hubungan yang erat dengan Tiongkok dan Uni Soviet tanpa memusuhi salah satunya. Munculnya Republik Rakyat Tiongkok sebagai oil power telah menyebabkan perubahan radikal dalam kebijakan tersebut. Pada tahun 1972, Tiongkok dan Jepang menormalisasi hubungan diplomatik setelah perjalanan relatif harmonis selama satu dekade. Normalisasi ini memunculkan signo Japanese Treaty of Peace and Friendship, di mana sejak hubungan diplomatik antara Tiongkok dan Jepang didirikan, hal ini juga membentuk aliansi strategis longgar untuk menghadapi Uni Soviet, dan perdagangan bilateral meningkat pesat. Setelah terjadinya normalisasi, The Japan-China Economic Association dibentuk dengan dukungan dari Ministry of International Trade Industry dan kemimpinan dari toko bisnis seperti Yoshihiro Inayama, Kogoro Uemura, dan Shigeichi Koga, menjadi lakab penting dalam pengembangan hubungan ekonomi antara Jepang dan Tiongkok. Selanjutnya yaitu poin sekenta pulau antara Tiongkok dan Jepang. Pada tahun 2012, terjadi perayaan ulang tahun penting terkait hubungan diplomatik antara Tiongkok dan Jepang, namun juga menyeroti masalah sengketa antara kedua negara terkait kepulauan Sienkaku atau Diaoyu. Tiongkok memilih untuk diam dalam perubahan kepulauan Sienkaku karena faktor deterrence, di mana kekuatan militer yang lebih kuat dimiliki oleh Jepang dan Amerika Serikat, sebagaimana yang didasari pada mutual defense treaty antara Amerika Serikat dan Jepang. Eskalasi konflik tidak terjadi karena adanya kontinuitas administrasi Jepang atas pulau yang diseketikan. Di sisi lain, hubungan Sieno-Japanis perlu dijaga demi perdamaian dan kemajuan. Untuk poin ketiga yaitu Sieno-Japanis Film Co-Production. Salah satu bukti kerjasama Sieno-Japanis dalam film yaitu A Game of Chess Not Finished pada tahun 1982. Film ini merupakan hasil dari kolaborasi antara Tiongkok dan Jepang. Dan pada tahun 1988, kedua negara memproduksi film Dunhuang dan Riding Alone for a Thousand Miles pada tahun 2005. Hal ini menjadi sarana untuk mempromosikan dan mengembangkan budaya umum dan memperkuat persahabatan antara kedua negara. Selanjutnya yaitu bab tiga, perkembangan industri animasi atau kreatif Tiongkok. Animasi Tiongkok mulai berkembang pada tahun 1950-an di Shanghai Animation Film Studio. Animasi produksi Tiongkok ini dikaitkan dengan budaya populer dan teori media masa. Animasi ini juga terinspirasi dari film klasik seperti Neza dan Prisius Peacock. Animasi awal di Tiongkok menggunakan desain film Uproar in Heaven dengan konsisten oleh SAVS hingga tahun 1999. Baik, selanjutnya. Pada pertengahan 1980-an, terdapat tiga narasi dokumen terpenting tentang animasi di Tiongkok. Selain itu, banyak literatur yang menganggap animasi sebagai instrumen untuk menunjukkan interaksi antara otoritas negara dan representasi gambar animasi dari seni tradisional Tiongkok. Tiongkok sendiri melakukan pengimporan serial TV Jepang bernama Astro Boy untuk mendapatkan perspektif baru dalam pengisahan cerita Tiongkok. Dan pada tahun 2001, Institut Film dan Seni Tiongkok mendorong mahasiswa untuk membuat animasi digital sendiri agar dapat didistribusikan melalui internet. Selanjutnya, pada tahun 2006, diadakan Festival Animasi Mahasiswa Internasional Tiongkok sebagai festival animasi mahasiswa satu-satunya yang ada di Tiongkok. Dan pada tahun 2011, Tiongkok menginisiasi Independent Animation Forum sebagai platform bagi animator independen untuk berbagi karya dan ide. Pada poin selanjutnya, yaitu perkembangan industri online game Tiongkok. Budaya online game telah berkembang menjadi bentuk hiburan dan kegiatan budaya yang populer dan dominan bagi pengguna internet. Online gaming di Tiongkok mulai dengan multi-hacer dungeon yang diciptakan mahasiswa Inggris. Pada tahun 1995, internasional dibangun sehingga MUU di Taiwan menjadi populer. Dan pada tahun 1999, MUU di Tiongkok akhirnya diciptakan dengan penggunaan terdaftar 600 ribu orang. Selanjutnya, yaitu masih perkembangan. Di mana tahun 1998, Our Game didirikan dan berkembang pesat menjadi salah satu situs online game terbesar gratis di dunia pada tahun 2001. Namun, Our Game berubah menjadi layanan berbayar pada tahun yang sama. Perfect World menjadi game Tiongkok yang berhasil memasuki pasar internasional. Di mana game ini mendapat biaya lisensi sebesar 2 juta dolar dari Jepang pada tahun 2006. Dan di tahun yang sama, industri online game Tiongkok mencapai nilai ekspor sebesar 20 juta dolar. Selanjutnya, masih di poin yang sama, yaitu pada tahun 2004 hingga 2008, Tiongkok mencapai pendapatan sebesar 22,9 miliar yuan. Serta mengalami peningkatan pasar game ekspor dari 70 juta dolar menjadi 230 juta dolar pada tahun 2010. Dan pada tahun 2011, pendapatan total dari pasar online game Tiongkok mencapai 202 juta yuan pada tahun 2011. Dan pada tahun 2012, pendapatan online game PC meningkat sebesar 32,9 persen. Selanjutnya, pada tahun 2012, ekspor video game Tiongkok mendapatkan pendapatan bersih sebesar 570 juta dolar dan melonjak ke 3,08 miliar dolar pada tahun 2014. Video game menjadi produk budaya Tiongkok yang paling sukses dalam pasar internasional. Selanjutnya, pada tahun 2016, perusahaan game Tiongkok MiHoYo merilis game Honkai Impactor. Perusahaan ini didirikan pada tahun 2011 oleh tiga mahasiswa yang berminat pada anime. Dan pada tahun 2020, MiHoYo merilis game Genshin Impact, di mana game ini menjadi populer dan menghasilkan pendapatan yang signifikan di industri game Tiongkok. Genshin Impact menghasilkan pendapatan sekitar 393 juta dolar pada dua bulan pertama dengan pendapatan harian lebih dari 6 juta dolar. Game ini telah sukses secara global, di mana game ini juga pernah bekerja sama dengan merek Tiongkok yang bernama Haiti, dan juga pernah bekerja sama dengan KFC dan Pizza Hut. Selanjutnya, Genshin Impact sendiri memiliki konten dan karakter inklusif, memakili berbagai budaya dan membuka peluang di pasar global. Persulat Tiongkok di Osaka pernah memposting beberapa karakter dalam game ini untuk merayakan tahun baru Imlek. Game ini sendiri juga telah memenangkan penghargaan emas dalam acara kampanye Top 10 National Intellectual Property, di mana penghargaan ini menunjukkan pengakuan atas kesuksesan dan pengaruh Genshin Impact di industri game. Selanjutnya, yaitu kita memasuki bab empat, peran game Genshin Impact sebagai instrumen diplomasi publik Tiongkok ke Jepang. Yang pertama, yaitu peran game Genshin Impact sebagai instrumen nation branding Tiongkok. Genshin Impact yang terkait dengan aspek pariwisata dan nation branding, Tiongkok sesuai dengan poin yang dijelaskan oleh Melisand. Hal ini dapat dilihat dari pengimplementasian tempat-tempat wisata Tiongkok dan referensi asli dari Tiongkok, yang digunakan oleh perusahaan Oyoverse dalam pengembangan game tersebut. Aspek pariwisata ini terdiri dari dua tempat, yaitu Huanglong Biosphere Reserve dan Zhangjiajie National Forest Park. Hal ini juga sejalan dengan pandangan Melisand, di mana strategi nation branding merupakan strategi yang praktis, rasional, dan menarik untuk menunjolkan identitas dan citra negaranya. Genshin Impact sebagai media huburan yang populer menjadi platform yang praktis bagi Tiongkok untuk mempromosikan pariwisatanya. Melalui game Genshin Impact dengan implementasi Huanglong Biosphere Reserve dan Zhangjiajie National Forest Park. Hal ini dapat mempromosikan daya tarik pariwisata Tiongkok kepada para pemainnya. Selanjutnya, implementasi aspek pariwisata dalam game Genshin Impact. Yang pertama yaitu Huanglong Biosphere Reserve. Destinasi wisata ini terkenal dengan kolam-kolam berwarna yang terbentuk oleh endapan kalsit, terutama di Huanglonggo, serta ekosistem yang beragam. Selain itu, tempat ini menjadi rumah bagi banyak spesies yang terancam punah. Selanjutnya, implementasi Huanglong Biosphere Reserve dalam game Genshin Impact. Penerapan ini memberikan nampak positif terhadap pariwisata Tiongkok yang dilihat melalui peningkatan signifikan jumlah wisatawan Tiongkok ke provinsi Sichuan ini. Selain itu, adanya peningkatan wisatawan dari 25,4 juta pada tahun 2020 menjadi 53,8 juta pada tahun 2023, membuktikan bahwa Tiongkok telah mampu memanfaatkan teknologi digital sebagai alat yang efektif untuk mempromosikan pariwisata dan menarik minat wisatawan. Selanjutnya yaitu Zhangjiajie National Forest Park. Tempat ini sendiri termasuk pada 25 kota pariwisata kunci untuk mendorong perkembangan nasional dalam sektor pariwisata selama 5-year plan ke-14 tahun 2021 hingga 2025. Pada tahun 2019, pengunjung Zhangjiajie mencapai 79,1 juta. Namun pada tahun 2020 mengalami penurunan ke 49,5 juta dikarenakan adanya pandemi COVID-19. 6 bulan pertama pada tahun 2021, kota ini mengalami pemulihan industri pariwisata dan jumlah pengunjung Zhangjiajie National Forest Park hampir mencapai tingkat sebelum pandemi. Selanjutnya implementasinya pada game Genshin Impact di mana game ini menciptakan Zhangjiajie National Forest Park dalam dunia virtual tersebut untuk memberikan pengalaman dunia fantasi yang menarik bagi para pemain domestik dan internasional. Dengan penyatuan elemen game nafariwisata, Genshin Impact memperkuat daya tarik dan populeritas destinasi wisata Tiongkok Zhangjiajie National Forest Park ini. Hal ini merupakan langkah yang strategis mengingat target audiensnya adalah para pemain internasional dan dengan demikian, Tiongkok dapat lebih mudah menarik minat para pemain untuk mengunjungi Tiongkok secara langsung melalui penerapan Zhangjiajie National Forest Park melalui game Genshin Impact ini. Hal ini juga dapat memperkuat hubungan budaya antara Tiongkok dan pemain dari berbagai negara. Selanjutnya, Genshin Impact sebagai instrumen memperkuat foreign cultural relation. Yang pertama, yaitu Genshin Impact di sini berperan sebagai medium dalam upaya perusahaan Tiongkok untuk memperluas dan mempromosikan hubungan budaya antar negara. Pada game ini, Tiongkok menyebarkan budayanya melalui elemen seperti pakaian tradisional, seni, dan perayaan tahun baru Imlek yang disediakan melalui event dalam game. Aspek utama foreign cultural relation ini yaitu budaya yang sejalan dengan pandang melisan melalui platform yang luas, Genshin Impact berperan sebagai sarana untuk mempromosikan warisan budaya Tiongkok dan memperluas pengaruh budayanya ke luar negeri, terutama Jepang. Selanjutnya, implementasi pakaian tradisional Tiongkok dalam Genshin Impact. Di sini dapat kita lihat bahwa karakter tersebut menggunakan pakaian kipau yang dianggap sebagai simbol identitas wanita Tiongkok. Kipau sendiri telah bertransformasi menjadi pakaian nasional yang mencerminkan adaptabilitas, keberagaman, dan inklusifitas budaya Tiongkok. Kipau memiliki wakita filosofis berdasarkan warna, pola kain, dan lain-lain. Hal ini melambatkan harapan akan kebahagiaan, keberuntungan, kekayaan, umur panjang, serta kerinduan akan keseimbangan hubungan sosial dan harmoni dengan alam. Dengan menghadirkan pakaian tradisional kipau, Tiongkok berhasil menarik minat dan perhatian termasuk Jepang dengan tujuan untuk lebih mengenal dan menghargai budaya Tiongkok layaknya budaya populer Jepang. Hal ini juga sejalan dengan tujuan diplomasi publik oleh Millicent dalam memperkenalkan dan mempromosikan warisan budaya ke dunia internasional. Selanjutnya itu implementasi seni opera dalam game Genshin Impact. Di sini terlihat bahwa perusahaan Tiongkok ini menyebarkan budaya seni operanya yang ditampilkan melalui event game yang ditujukan untuk meningkatkan citra positif Tiongkok. Melalui opera ini, para pemain dapat merasakan esensi spiritual dari budaya tradisional Tiongkok yang disajikan, di mana opera ini berfokus pada salah satu karakter yang mewakilkan nilai-nilai Tiongkok tentang kekuatan, ketahanan, dan pengorbanan diri. Walaupun adanya ketidakadilan, karakter ini tetap melindungi rakyatnya dan menghadapi tantangan dengan tekad yang kuat. Selain itu, melalui opera ini, pemain dapat memperoleh pemahaman tentang sikap optimis dan kasih sayang yang melekat pada rakyat Tiongkok. Sekaligus mengembangkan apresiasi terhadap keindahan budaya Tiongkok. Hal ini akhirnya dapat menimbulkan rasa saling pemahaman antar budaya meredam stereotip serta memperkuat kerjasama di antara negara-negara, terutama Jepang. Dengan demikian, melalui implementasi seni opera, perusahaan Tiongkok berhasil memanfaatkan konsep foreign cultural relation dalam konsep diplomasi publik untuk mempromosikan dan memperkenalkan budaya Tiongkok ke dunia internasional. Yang terakhir yaitu implementasi perayaan Tahun Baru Imlek dalam game Genshin Impact. Dapat dilihat bahwa Tiongkok disini mengajak para pemainnya untuk sama-sama merayakan Tahun Baru Imlek melalui event yang diadakan dalam game. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Meliesin yang telah dijelaskan pada poin sebelumnya. Melalui platform game, Tiongkok berupaya secara bertahap menyebarkan budaya mereka kepada para pemain-pemain internasional, terutama Jepang. Dengan menjanjikan aspek budaya seperti Tahun Baru Imlek, penerbangan ini dapat membuat para pemain merasakan pengalaman dan mengeksplorasi budaya Tiongkok yang diwujudkan dalam game ini. Pendekatan ini menjadi contoh efektif dalam memanfaatkan platform digital sebagai alat diplomasi publik untuk memperkenalkan dan mempromosikan warisan budaya suatu negara. Baik, selanjutnya itu bab lima, kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulan, berdasarkan hasil analisis menggunakan teori diplomasi publik yang menggunakan dua dari tiga indikator, ditemukan bahwa implementasi pariwisata nasional dan budaya Tiongkok telah membawakan dampak positif dalam mempromosikan dan memperkenalkan destinasi wisata serta budaya tradisional Tiongkok. Melalui penggunaan elemen-elemen budaya Tiongkok seperti pakaian tradisional dan seni opera, Tiongkok berhasil memanfaatkan platform digital sebagai alat diplomasi publik dan foreign cultural relation untuk memperluas pemahaman dan apresiasi terhadap budaya mereka. Upaya ini telah membuktikan bahwa budaya dapat menjadi saran praktis dan efektif dalam membangun hubungan dan kerjasama dengan negara lain, termasuk Jepang, serta membuat citra positif di mata masyarakat internasional. Selanjutnya yaitu saran peneliti menyarankan kepada peneliti selanjutnya untuk melihat aspek lain dalam peran Geminishin Impact dalam melakukan diplomasi publik Tiongkok ke Jepang. Dengan demikian, akan dihasilkan suatu karya ilmiah yang lebih eksplanatif, solutif, dan diharapkan dapat menjadi karya ilmiah yang praktis terhadap pembuatan kebijakan luar negeri terkait penggunaan online game sebagai instrumen diplomasi. Peneliti juga menyarankan untuk membahas diplomasi publik Tiongkok melalui game Geminishin Impact ini menggunakan teori atau kerangka pemikiran yang berbeda. Sekian dari saya, Penelit Syahputra, saya undur diri dan atas salah dan kata dan salah perbuatan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!